DPR meminta Bank Indonesia agar segera mengambil langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk menjaga pelarian modal keluar yang memicu anjloknya rupiah. Namun pemerintah maupun Bank Indonesia mengklaim telah merespons kejolak pasar dan tidak perlu mengkhawatirkan defisit transaksi berjalan karena akan pulih pada kuartal ketiga tahun ini. Jadi bagaimana setiap negara sekarang sangat mengutamakan kepentingan-kepentingan negara masing-masing. Caranya bagaimana diantaranya misalnya dalam sektor private swasta investasi-investasi mereka di pasar modal itu dibalikin lagi kepada negaranya masing-masing. Makanya kita bisa lihat bursa kita juga akan tertekan. Itu sangat jelas begitu. Kemudian di dalam negeri semua juga sudah tahu gitu bahwa kita belum bisa membuat ekspor kita meningkat. Malah cenderung turun. Import juga makin tinggi. Kami di Komisi 11 menyampaikan kepada pemerintah agar melakukan langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang. jangka pendek harus dilakukan intervensi tadi oleh Bank Indonesia untuk menjaga konstruksi rupiah ini jangan terlalu berada jauh di atas 10 ribu. Kalau di kisaran 10 ribu kita masih bisa dianggap stabil ya. Kalau rata-rata sudah di atas 11 ribu dan mengkhawatirkan ada kecenderungan meningkat lagi, ini kan berbahaya. Perlu nggak dikhawatirkan mengenai karan akaun ini? Jawaban saya nggak perlu. Ya, kenapa? Karena triwulan ketiga, ini saya udah ulang berkali-kali nih, triwulan ketiga itu karan akaun defisit kita akan lebih rendah daripada triwulan dua. Alasannya karena salah satu yang mendorong defisit perdagangan adalah import minyak. Import minyak ini akan lebih kecil di dalam triwulan ketiga. Terima kasih.